Hai semua, selamat datang di channel Dekak Kitchen Video kali ini aku mau bikin durian milk cheese Nah, yang mau tau cara bikinnya, yuk nonton videonya sampai habis Langkah pertama, aku mau bikin jelly duriannya dulu Di sini aku pakai nutrijel plant satu bungkus atau bisa diganti dengan agar-agar tanpa rasa Terus, tambahkan gula pasir 150 gram Tambahkan air 700 ml Dan yang terakhir, tambahkan pasta durian 1 sendok teh Lalu ini kita aduk dulu biar nggak ngumpal ya Kemudian masak sampai jelinya mendidih Nah, ini udah mendidih, lalu kita angkat Dan tuangkan ke wadah tahan panas Lalu biarkan sampai jelinya set Nah, setelah set kayak gini, lalu kita potong kotak atau sesuai selera ya teman-teman Ini udah selesai, lalu ini kita sisikan dulu Langkah selanjutnya, aku mau halusin durian sebanyak 250 gram Ini bisa ditambahin sesuai selera, karena makin banyak duriannya akan makin enak Terus, tambahkan keju oles 1 bungkus beratnya 170 gram Terus, susu cair full cream 200 ml Lalu kita blender sampai tercampur rata Nah, ini udah halus dan tercampur rata Lalu pindahkan ke wadah yang bersih dan sisikan dulu Selanjutnya, aku mau campurin kuah susunya Di sini aku pakai susu evaporasi 1 kaleng atau beratnya 380 gram Terus, tambahkan susu cair full cream 400 ml Dan susu kental manis 200 gram Lalu kita aduk sampai tercampur rata Ini bisa dicicipi dulu, kalau kurang manis bisa ditambahin sesuai selera ya teman-teman Nah, sekarang siapkan cup Di sini aku pakai cup ukuran 300 ml Pertama, tuangkan 2-3 sendok makan Durian yang udah kita campurkan dengan keju oles tadi Terus, tambahkan chili sekitar 3 sendok makan per cupnya Untuk tambahannya ada nata de coco Ini bisa dikasih 1 sendok makan per cupnya atau sesuai selera ya Lalu tambahkan sagu mutiara secukupnya Untuk cara bikin sagu mutiara hemat gas Udah pernah aku bikin Cek aja di video aku sebelumnya Atau klik di penjok kanan atas Dan yang terakhir Tuangkan kuah susu secukupnya Nah, untuk cara lain Teman-teman juga bisa tuangkan semua bahan di wadah besar Lalu aduk sampai tercampur rata Nah, setelah rata Tinggal dituang deh ke cup yang mau dipakai Untuk satu resep ini Menghasilkan 11 cup ukuran 300 ml Lumayan banyak kan teman-teman Sekarang aku mau cobain dulu Ini benar-benar enak banget Duriannya terasa Manisnya pas Dan benar-benar bikin nagih Apalagi disajikan saat dingin Bagi pecinta durian Ini wajib coba ya Dijamin gak bakalan nyesel Sampai disini dulu videonya Semoga teman-teman suka Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya